Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT Di dunia ini Nisayahnya Ada kebaikan dan keburukan Yang akan terus bertarung Hingga hari kiamat nanti Dan pastinya Kebaikan itulah yang akan menang Tapi jika kita menemukan Ada keburukan yang menang Maka itu bukan berarti keburukan itu kuat Sebab hakikatnya keburukan itu Lemah dan kalah Innal ba'atila ka'na zahuqa Kata Allah SWT Tapi lebih kepada Jika keburukan itu yang menang Lebih kepada karena Orang-orang beriman yang menjadi pelaku kebaikan itu Dalam keadaan lemah Dan lemahnya orang beriman disebabkan mereka jauh dari kebaikan Jika mereka jauh dari kebaikan Maka Allah pun akan menjauh dari mereka Dan pastinya Cinta Allah pun akan semakin sulit untuk didapatkan Sementara cinta Allah itu adalah segalanya Maka solusi mudah sekali Mendekatlah pada kebaikan Maka Allah akan mendekat kepadanya Dan cintailah kebaikan Maka Allah akan mencintai Mendekatlah pada kebaikan Karena Allah adalah al-baru Allah adalah kebaikan Dan Allah pemilik kebaikan Dan dialah pemberi kebaikan Maka dia pun akan mencintai Bahkan Allah menegaskan Di dalam surat Al-Baqarah 195 Dan berbuat baiklah Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik Di dalam surat Al-Araf ayat 56 Allah katakan lagi Sesungguhnya rahmat Allah Kasih sayang Allah itu Sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik Bahkan Sahabat asatif yang dimulakan Allah Jika kita mendekat dan mencintai Allah Allah bukan hanya akan mendekat dan mencintai kita Tapi dia akan menjaga kita Melindungi kita Dan membela serta menolong kita Di dalam sebuah hadis kudsi Allah berfirman Allah mengatakan kepada kita Barang siapa yang memusuhi waliku Maka aku akan memerangi mereka Dan siapakah wali Allah itu Allah mengatakan Hambaku yang selalu mendekat Berupaya mendekat kepada aku Dengan melakukan apa yang paling Allah cintai Yaitu apa yang dia wajibkan Bahkan Hambanya itu Tak henti-hentinya mendekat kepadanya Hingga dia melakukan Apa-apa yang disunnahkan Hingga akhirnya Allah pun mencintainya Dan ketika Allah mencintainya Dia menjadi walinya Allah Dan ketika dia menjadi wali Allah Maka siapa yang memusuhinya Siapa yang membencinya Allah akan memerangi para pemusuh dan para pembencinya Sahabat asatif yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jauh dari kebaikan Adalah tanda kita menjauh dari Allah Dan padahal ketika kita menjauh dari Allah Allah akan menjauh dari kita Sementara kekuatan orang beriman itu Hanya bersumber dari Allah semata Bukan dari yang sebelum lainnya Waman nasru illa min indillah Begitu lagi Allah menegaskannya Maka sahabat asatif yang dimulakan Allah Jika cinta manusia yang belum tentu kita dapatkan saja Kita berupaya begitu keras Untuk mendapatkannya Dengan melakukan PDKT kepada manusia Padahal belum tentu kita mendapatkan cintanya Apalagi kepada Allah Yang jika kita PDKT kepadanya Maka dia pasti akan memberikan cintanya kepada kita Bahkan Sebelum kita mencintainya Allah sudah lebih dahulu mencintai kita Dengan cara apa? Allah memberikan hidup kepada kita Allah memberikan sehat kepada kita Allah memberikan nikmat yang lain kepada kita Allah memberikan keluarga yang baik Allah memberikan ilmu yang baik Allah memberikan harta yang baik Allah memberikan segala-galanya untuk kita Itu bukti cinta Allah kepada kita Maka bagaimana mungkin jika kita tidak mencintai Maka sahabat asetif yang dimulakan Allah Di Ramadhan ini Di Ramadhan ini Mari sama-sama Kita pun ikut membuktikan cinta kita kepada Allah Dengan cara apa? Mari Kita lakukan PDKT kepada Allah Melebihi PDKT kita kepada manusia Karena kenisjayaan cinta Kenisjayaan mendapatkan cinta Allah Itu lebih pasti ketimbang mendapatkan cinta manusia Yuk mari Di Ramadhan ini Kita PDKT kepada Allah Kita persering ngedet Dengan Allah SWT Lebih sering lagi Lebih banyak lagi Agar bertambah cinta kita kepada Allah Maka bertambahlah cinta Allah kepada kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih